Intro Halo orang-orang sukses yang hobinya rubahan Sambil nontonin alur cerita film Gimana kabar kalian? Kali ini Mimin mau ngebacain alur cerita film Tropedo U-235 Film ini mengisahkan pembelotan seorang kapten Nazi Jerman Yang karena pembelotannya itu Sekutu dapat membuat bom mahadasyat Yang menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang Tanpa basa-basi lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya Intro Di awal film terlihat empat orang pria tergantung di tiang eksekusi Di dekat mereka ada beberapa tentara Nazi Jerman Tak lama berselang datanglah seorang perwira Nazi Jerman Namun tiba-tiba saat mereka melakukan apel Mereka diserang oleh dua orang militan Belgia Empat orang yang tergantung itu pun ternyata hanya berpura-pura mati Mereka ikut menembaki para tentara Nazi Jerman itu Hingga menyisakan seorang perwira Batar berpindah di ruang kendali perang sekutu yang berada di London Para petinggi sekutu membicarakan sebuah misi yang mereka anggap mustahil Dan merupakan misi bunuh diri Dan Leighton Maes yang berasal dari Belgia Ditunjuk untuk memimpin misi tersebut Ketua pemerintah Belgia memilih Anda untuk memimpin operasi ini Di tempat lain, para militan Belgia yang menawan perwira Nazi Jerman itu Membawanya ke markas yang berada di hutan Di sana, Stan yang merupakan pemimpin dari kelompok tersebut Menginterogasi tawanan itu Namun sepertinya Stan kehilangan kesabaran Setelah itu, Nadine yang merupakan anak dari Stan Pergi ke hutan untuk berburu Ditemani oleh sang kekasihnya yang bernama Phillip Saat Nadine ingin menembak seekor tupai Phillip memberinya sebuah peluru yang bertipe katerit B Dan ternyata peluru itu akan meledak jika ditembakkan Di markas, Stan yang tidur siang kembali dihampiri mimpi buruk dirinya di masa lalu Terlihat, Stan sedang diinterogasi oleh tentara Nazi Jerman Istri Stan ditembak mati Lebih parahnya lagi, anak Stan yang masih balita Didudukan di atas bak mandi yang penuh dengan air Hingga bayi itu terjatuh dan mati di hadapan Stan Laten Mice kemudian menemui seorang tahanan perang Jerman yang bernama Kapten Franz Jagger Kapten Jagger diminta membantu sekutu untuk melancarkan misinya Pada awalnya, Kapten Jagger menolak Namun, Laten Mice mengatakan mungkin saja misi tersebut dapat membantu untuk mengakhiri perang saat itu Laten Mice juga mengatakan bahwa putra dari Kapten Jagger telah meninggal akibat perang Dan meninggalkan seorang cucu yang masih bayi untuk dirinya Mendengar hal itu, Kapten Jagger pun menerima tawaran tersebut Di hutan, Stan menerima surat ajakan untuk sebuah misi Di dalam misi tersebut, disebutkan mereka akan dikirimkan ke Afrika Stan awalnya menolak misi tersebut Karena ia ingin berperang secara langsung melawan para Nazi Jerman Namun, teman-temannya menyarankan agar mereka mengambil misi tersebut Selain bayaran atas misi tersebut besar Stan juga bisa meninggalkan Nadine di sana agar lebih aman Stan yang memang sangat peduli atas keselamatan anaknya itu Setuju untuk mengambil misi tersebut Mereka kemudian dibawa ke sebuah lautan yang berada di Kongo Di sana terdapat sebuah kapal selam milik Jerman yang bernama Torpedo U-235 Yang telah diambil alih dari tangan Jerman Sesampainya di sana, Kapten May segera memberitahu misi mereka sebenarnya Misi mereka adalah mengantarkan uranium ke Amerika Serikat Yang mana uranium merupakan salah satu bahan untuk membuat bom atom Dan para militan Belgia itu mempunyai waktu selama tiga minggu untuk memperajari kapal tersebut Tak lama kemudian, datanglah Kapten Franz Jäger yang ternyata diminta untuk melatih para militan untuk mengoperasikan kapal itu Kapten Jäger mengira bahwa misi tersebut adalah misi yang mustahil Karena tentara Jerman yang terlatih pun butuh setidaknya waktu satu tahun untuk mengoperasikannya Namun, Kapten Jäger tidak peduli akan hal itu Karena ia hanya bertugas mengajari para militan dan tidak akan ikut serta berlayar dengan mereka Laitan Maes kemudian membagi tugas untuk para militan Stan menjadi pemimpin kedua setelah Laitan Maes Stan kemudian memberitahu keputusannya untuk meninggalkan Nadine di sana Waktu terus bergulir dan semua rencana berjalan dengan baik Tiba saatnya, uranium mulai diangkut ke kapal selam Tak diduga, Werner mendengar percakapan kapal Jerman di radio Philip kemudian mengecek area sekitar kapal Dan benar saja, kapal Jerman sudah mendekat ke arah mereka Ternyata, pengantar uranium tersebut berhianat Karena hanya Kapten Jäger yang bisa mengoperasikan kapal selam itu Lieutenant Maes kemudian memaksanya untuk ikut berlayar Dalam kekacauan itu, Kapten Jäger tak sengaja membunuh Lieutenant Maes Stan kemudian merebut pistol dan akan menembak Kapten Jäger Philip yang sadar bahwa Kapten Jäger masih berguna Langsung menepis tangan Stan hingga tembakannya meleset Karena keadaannya sudah mendesak Mereka pun segera berlayar dengan arahan Kapten Jäger sebagai pemimpin Stan yang melihat kapal Jerman masih jauh Memerintahkan Kapten Jäger untuk menyelamkan kapal Agar jejak mereka semakin tak terlihat Tapi sepertinya kapal selam tersebut sudah tak sekokoh dulu lagi Di beberapa tempat, kucuran-kucuran kecil air mulai terlihat Di ruang kemudi, Kapten Jäger meminta Stan untuk membuka borgolnya Agar ia dapat bekerja secara maksimal Namun Stan menolak hal itu Di atas, Jerman tak putus asa Mereka mengerahkan pesawatnya untuk mencari keberadaan kapal selam tersebut Sialnya, hal tak terduga pun terjadi Klisi yang tak tahan lagi ingin buang air besar segera ke WC Dan saat ingin membuang ee tersebut Ia lupa tuas panda yang harus ia geser Hal hasil, ia malah menyebabkan air laut masuk ke dalam kapal Karena hal itu, baterai yang berada tepat di bawah WC menjadi terisi air Dan mengeluarkan gas klorin Mau tak mau, mereka harus segera muncul ke permukaan Agar mendapatkan suplai oksigen dan mengeluarkan gas tersebut Pesawat Jerman akhirnya mengetahui posisi dari kapal selam torpedo U-235 Namun, ia hanya berputar-putar mengelilingi mereka Karena di atas kapal selam itu terdapat senapan mesin Kapten Jäger mengatakan bahwa pilot itu pasti sudah memanggil teman-temannya Agar bisa menyerang dengan leluasa Namun, jika mereka kembali menyelam Kapal selam itu akan menjadi sasaran empuk bagi pilot tersebut Stan yang tak mau ambil resiko Kemudian tetap memutuskan untuk menyelam Melihat ada kesempatan emas Pesawat Jerman itu pun mendekat Tapi ternyata, Stan menipu pesawat tersebut Hingga ia berhasil menembaknya Mereka kini leluasa menyelam menuju Amerika Setelah jauh berlayar, Kapten Jäger mengecek posisi mereka Ternyata, mereka menyimpang dari rute yang seharusnya Kapten Jäger kemudian mencari Phillip yang bertugas mengatur arah kemudi kapal Ternyata, Phillip dan Nadine sedang bobok karena kelelahan setelah enak-enak Stan yang melihat hal tersebut marah kepada Phillip dan memasukkannya ke dalam lubang peluncur torpedo Stan tak terima puternya disentuh oleh siapapun sebelum ia menikah Nadine marah kepada ayahnya tersebut Dan segera mengajak Phillip menikah dengan Kapten Jäger sebagai penghulu Sebelum sempat menjawab, kapal Jerman ternyata terus mengejar mereka Dan kini mereka semakin dekat Di dalam kapal, Nadine marah kepada Phillip karena ia lambat menjawab pertanyaan pernikahan tadi Phillip berjanji akan menikahinya dengan layak di Amerika nanti Nadine yang tak tahu alasan ayahnya berbuat begitu terus menyalahkan ayahnya tersebut Dengan berat hati, Phillip yang mengetahui alasannya segera memberitahu Nadine Bahwa ibu dan adiknya telah meninggal karena serangan Jerman Tak berserang lama, desingan peluru torpedo terdengar di radio Werner Kapten Jäger segera memerintahkan untuk membelokkan kapal agar terhindar dari torpedo Kapten Jäger memerintahkan untuk mematikan semua mesin dan masuk ke dalam mode hening agar kapal mereka tidak terdeteksi Berdasarkan pengalamannya, Kapten Jäger tahu bahwa kapal selam milik Jerman berada di belakang mereka Ia segera menyuruh Klesi untuk memotong beberapa kabel torpedo yang berada di buritan kapal Tialnya, Werner tak sengaja menarik kabel yang membuat musik tersetel di seluruh ruangan Mesin segera dihidupkan Kapten Jäger segera memerintahkan buritan untuk mengisi ulang torpedo Saat ingin mengisi ulang torpedo itu, kaki Van Park tertimpa torpedo hingga patah Beruntungnya, Jenga yang berbadan besar dapat membantu dan berhasil mengisi ulang torpedo tersebut Stun yang melihat Jäger ragu-ragu menembak, memerintahkan buritan untuk menembakkan torpedo itu Tak disangka, kapal selam Jerman pun menembakkan torpedo yang kedua Namun, karena Jerman lupa memangkas jarak kecepatan, alhasil torpedo mereka meleset Sedangkan, torpedo Kapten Jäger tepat mengenai kapal selam Nazi Jerman itu Akibat ledakan tersebut, kapal selam Kapten Jäger terguncang Dan mengalami beberapa kebocoran hingga mereka harus terpaksa muncul ke permukaan Karena insiden torpedo tadi, kaki Van Park terpaksa harus diamputasi Saat sedang istirahat, Stun yang sudah percaya kepada Kapten Jäger memberikan kunci untuk membuka borgolnya Tak lama kemudian, terdengar kelakson dari kapal penghancur Jerman Kapal selam Kapten Jäger tak bisa bergerak sedikit pun Jika mereka bergerak tanpa memberikan identifikasi, maka kapal penghancur Jerman itu akan segera menembak mereka Saat dihubungi melalui radio, Kapten Jäger mengatakan jika mereka sedang memperbaiki kapal karena terkena ranjau laut Kapal penghancur Jerman belum tahu jika torpedo U-235 sudah disabotasi oleh sekutu Karena itu, mereka menawarkan bantuan Dan mau tak mau Kapten Jäger menerima bantuan tersebut agar mereka tidak curiga Para milisi Belgia kemudian berpura-pura menjadi kru kapal tersebut Setelah bantuan Jerman sampai di sana, ia memberitahu Kapten Jäger agar berhati-hati Karena di era tersebut ada kapal selam Amerika yang mengangkut uranium Kapten Jäger kemudian mengalihkan perhatian mereka dengan mengajak minum whisky bersama Tak diduga, Van Perk yang sadar tiba-tiba teriak histeris melihat kakinya Salah satu tentara Jerman yang merupakan medis segera melihatnya Ia bertanya kepada Fons mengapa kaki Van Perk perlu diamputasi Fons yang gugup hanya menjawab ya-ya saja Akhirnya, ia sadar bahwa mereka bukan orang Jerman Baku tembak pun terjadi Beruntung, Kapten Jäger dan para militan Belgia berhasil menghabisi para tentara Jerman tersebut Setelah kejadian itu, Kapten Jäger mengatakan alasannya membelot dari Jerman Ia tak tahan melihat kekejaman Nazi Jerman saat itu Terlebih lagi, ia tahu jika kapal ini membawa uranium Yang rumornya dapat digunakan untuk membuat senjata pemusnah masal Ia tak tahu lagi apa yang akan terjadi pada dunia jika Jerman mendapatkan senjata itu lebih dahulu daripada sekutu Kapal penghancur Jerman mulai curiga Mereka segera meminta kru mereka untuk kembali Satu-satunya kesempatan untuk kabur adalah dengan terlebih dahulu menghancurkan senjata kapal penghancur Jerman tersebut Berbekal kilatan cahaya dari petir, Nadine berhasil menghancurkan senjata kapal penghancur Jerman itu Namun saat mereka akan menyelam, tiba-tiba sebuah kapal besar melindas mereka hingga kapal mereka karam ke dasar laut Tekanan yang terlalu kuat membuat beberapa dek penuh terisi dengan air Ditambah baut-baut berterbangan layaknya peluru Hingga salah satu dari baut tersebut menembus perut Stan Sialnya saat Nadine ingin masuk ke dalam ruangan yang belum terisi oleh air Sebuah besi besar terjatuh dan menutup akses untuk menuju ruangan tersebut Kelompok Kapten Jagger terbagi menjadi dua Stan berada di buritan dan Nadine berada di depan Air dengan cepat mengisi ruangan tempat Nadine berada Dan Philip hanya bisa menatap tanpa bisa membantu sedikitpun Kapten Jagger tak kehabisan akal Ia kemudian mengabarkan kepada Stan bahwa putrinya terjebak melalui sebuah kode Stan yang menerima kode tersebut langsung melakukan misi bunuh diri Ia masuk ke dalam peluncur torpedo agar bisa keluar dari kapal dan menuju ke tempat Nadine berada Nadine yang sudah mulai kehabisan nafas, kesadarannya pun perlahan menghilang Tak lama berselang, Stan akhirnya tiba Dengan bantuan air dan semangat menyelamatkan putri satu-satunya, besi itu pun tak terasa berat lagi Setelah berhasil keluar, Stan menampar dan memukul dada Nadine dengan keras Namun karena hal itu, akhirnya Nadine dapat terselamatkan Stan yang sudah kehabisan darah akhirnya menitipkan Nadine kepada Philip Dan Stan pun mengembuskan nafas terakhirnya Setelah peristiwa menyedihkan itu, Kapten Jagger tahu jika posisi mereka saat ini sudah berada dekat dengan Amerika Ia memutuskan untuk membuat kapal selam itu kembali muncul ke permukaan Kapten Jagger sadar jika ruangan kemudi sudah penuh dengan air Sehingga mau tak mau ia harus merelakan nyawanya demi menyelamatkan dunia dari kekejaman Nazi Jerman Empat tahun berlalu, terlihat Nadine dan Philip sedang berlibur di pantai bersama anak mereka Dari sebuah radio, terdengar kabar bahwa Amerika telah menjatuhkan bom di Hiroshima beberapa waktu yang lalu Dan film pun selesai Nah sob, gimana filmnya? Semoga kalian suka dengan film ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Underland Movie Mimin dan segenap kru Underland Movie yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!